oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dokter lampu tv ya pada hari ini kita akan coba membagikan sebuah tutorial mungkin kita akan kita akan coba tes db3 dan disini kita nggak praktek nyervis tapi kita langsung kepada pokok intinya dan kita tahu db3 ini adalah komponen yang tidak bisa kita tes menggunakan avometer di db3 itu seperti ini modelnya ada tulisan db3 di bagian di bagian apa nih namanya ini tubuhnya ini nah ini ada tulisan db3 jadi db3 ini adalah tipe tipe dari diak atau dioda AC dan ini tidak bisa kita tes menggunakan avometer saya coba ya ini nggak bisa tidak gerak sama sekali kita 100k 100k juga nggak akan gerak ini agak error ini avonnya 1k 1k juga nggak gerak oke caranya seperti apa ini kita pakai modul hv atau zener tester atau backlight tester kita colokkan disini ya ini ada zener testernya atau backlight tester di dalamnya kita coba tes 1 nah dia tadi stun B nya 200V nah kemudian kita konekkan ke db3 21,8V berarti ini db3 nya masih dalam keadaan normal dan kalau nggak normal itu biasanya kalau dioda db3 ini penyakitnya cuma ada 2 kalau nggak putus ya konslet kalau putus kita gini kan dia nanti voltasinya akan bisa sampai ratusan atau bahkan tetap ini nggak ada efeknya tapi kalau dia normal jadi seperti ini 21,8V jadi beda tipe nanti juga beda voltasenya nah ini juga db3 kan tetapi dia beda merk nah ini 24 24V kalau ini tadi merk st 21V nah kenapa kok voltasenya kok bisa turun seperti itu itu karena db3 itu kalau kita lihat apa namanya ya skemanya itu dia seperti rangkaian dari dioda zener yang dibolak balik coba kita gambarkan jadi db3 itu modelnya kalau di skemanya itu seperti ini seperti dioda bolak balik nah dan ini seperti dioda zener dibolak balik langsung jelas kita tebali jadi dia seperti dioda zener bolak balik maka kalau kita tes di probos ini meskipun kita bolak balik dia tetap menunjukkan voltase yang sama dan kalau kita pakai seperti ini cara yang seperti ini lebih mudah daripada kita pakai skema yang pakai AC itu ya skema dioda flasher db3 flasher biasanya pakai satu dioda kemudian disini ada dioda zener kemudian disini led ada led disini kemudian disini ada biasanya resistor dan disini ada elko biasanya seperti ini nanti kalau ini kita colokan kalau db3 nya ini normal ini led nya akan gedip-gedip ini bisa kita pakai 47 micro 57 micro 50 volt atau 400 volt juga gak apa-apa minimal 50 volt jadi seperti ini kalau yang pakai AC itu skrimanya seperti ini dan ini resistornya berapa lupa saya kalau gak salah pakai 100k gak salah 100k juga bisa ini nanti akan gedip-gedip tapi kalau ini lebih mudah lagi tinggal kita colokan dia langsung bisa terbaca voltase dari db3 nya ya mungkin sekian video kita kali ini sudah kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa bagi kamu yang belum subscribe ke channel ini silahkan klik dan hancurkan tombol subscribe nya jangan lupa di bagian bell nya juga dipencet supaya kamu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami dan pada akhirnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video kita lainnya dan terima kasih telah menonton video kita kali ini selamat menikmati